Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita kali ini akan membahas bagaimana pengembangan tanaman sawi pak coy Kita akan lihat beberapa hari ke depan seperti apa pertumbuhannya namun kali ini kita akan melihat cara membibitkan istilahnya mengecambahkan dari sawi ini jadi jenisnya adalah pak coy nauli F1 dari produknya cap panah merah nah kalau sawi itu sendiri kita akan gunakan satu lubang tanam nanti satu jadi benihnya ini agak besar jadi untuk sawi sendiri juga besar pertumbuhnya ke samping jadi nanti pertumbuhnya dalam satu lubang tanam adalah satu ya seperti ini ini adalah biji sawi ini agak besar kita nanti bisa menggunakan tangan sebenarnya bisa juga menggunakan lidi lagi seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu sebelumnya kita harus menggunakan membuat lubang dulu jadi satu rock wool ini adalah satu lubang saja untuk sawi oke kita bisa menggunakan tanaman saja karena ukurannya besar jadi untuk sawi ini kita isi satu lubang adalah satu kemudian meletakkannya sedikit di bawah permukaan rock wool jadi agak masuk ke dalam lubangnya ini bertujuan karena tanaman sawi ini lebih besar jadi lebih berat jadi kalau akarnya masih muda itu kan belum kuat artinya kita harus lebih memasukkannya ke dalam jangan sampai terlalu masuk ya saya ingin di bawah sedikit di bawah permukaan rock wool selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai nah ini sudah selesai jadi kalau memang pak sawi pak coy karena satu lubang satu ya satu lubang satu benih makanya lebih cepat selesai nah teman-teman nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan sawi ini kedepannya oke kita simak video kita selanjutnya dalam beberapa waktu kedepan hari ini adalah hari tujuh setelah semai ya seminggu sebelumnya kita sudah melakukan persamaian dan kemarin kita lihat pada 6 hari setelah semai terlihat tunas-tunas daun itu sudah mulai keluar dan sekarang saya putuskan untuk memindahkannya ke netpot ya jadi ini adalah tanaman sawi kita ya sawi pak coy sudah ada tunasnya ya ini sudah sebenarnya sudah waktunya sudah bisa kita mulai pindah kita gak harus nunggu peleannya banyak ini sudah bisa kita pindah caranya dengan memotong kita gunakan pisau jadi kalau rogu sudah basah kita gunakan pisau untuk memotongnya itu gampang beda lagi ketika rogu nya masih kering itu akan sedikit sulit untuk memotongnya oke kita potong dulu kita gunakan pisau selamat menikmati netpot yang kita gunakan adalah ukuran 5 cm ini adalah netpot yang kita gunakan ukurnya 5 cm kita nanti berikan ke rockwoolnya kita masukkan rockwoolnya ke sini kita tidak pakai kain funnel karena desain dari instalasinya ketika tanaman masih dalam istilahnya masa permajaan saya tinggikan jadi air sudah menyentuh rockwool dan nanti ketika sudah pindah ke pembesaran itu akar sudah menyentuh air jadi kita tidak perlu untuk membuat artinya kain funnel sistem yang kita gunakan masih BFT seperti ini kalau masih ada yang kecil seperti ini kita tetap masukkan saja suka penanaman pembedahan tanaman tidak apa-apa karena dulu seri saya coba walaupun belum muncul tunas itu dapat tumbuh dengan baik oke yang sudah kita lakukan pembedahan tanaman di sini sekarang kita masukkan ke instalasi permajaan nah ini nanti kita susul ya kita kita tanam lagi nanti oke sekarang kita menuju ke instalasinya seperti apa nah instalasi permajaan jaraknya adalah 10 cm kalau yang atas adalah pembesaran kalau yang atas adalah pembesaran kalau yang bawah adalah permajaan pembesaran kita gunakan jarak 25 cm sebenarnya terlalu lebar tapi tidak apa-apa oke kita masukkan satu-satu nah bagian rockwool paling bawah itu terkenang air jadi tidak sampai terkenang total ini saya harapkan ada instalasi seperti ini jadi tidak memulukan kain funnel dan juga pembersihannya cukup mudah oke kita akan letakkan lagi selamat menikmati selanjutnya kita akan mengambil netpot yang berada di bawahnya nah itu akan kosong kita ambil untuk yang tadi sisanya dari yang ini ya oke cukup sekian bagaimana cara kita pengembangan tanaman sawi Pak Coy mulai dari kita semai persiapan rockwool juga kemudian waktu pindah tanamnya yang cukup tepat itu adalah salah satu keberhasilan dalam pengembangan tanaman sawi Pak Coy cukup sekian semoga teman-teman nanti dapat menjadi inspirasi lah bagi teman-teman untuk dapat berkembang lagi oke nah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati